Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silvek kembali menjumpai anda di program info terkini Sorenet TV Pemirsa Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit melakukan kunjungan kerja di SMP Negeri 4 Langkirmbong yang berlokasi di Kelurahan Wali, Kecamatan Langkirmbong, Kabupaten Manggarai Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Manggarai didampingi Kadis Pendidikan Maksigandoro Sekretaris Pendidikan Francis Yusgero dan Kabupaten Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkap Manggarai Lodofikus D. Moa pada Senin 2 Agustus 2021 Saat memberikan sambutan, Bupati Heri Namit mengapresiasi sistem pembelajaran daring di SMP Negeri 4 Langkirmbong karena sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, sekolah tersebut hingga saat ini terus menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PCJ melalui sistem daring sesuai dengan kurikulum perubahan karena pandemi COVID-19 Untuk itu kata dia, semua guru harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini sebab semuanya telah berubah karena pandemi COVID-19 Saat ini lanjutnya pola interaksi para guru dan murid kebanyakan melalui sistem daring karena itu proses transformasi ilmu dari guru ke murid bergantung pada jaringan Bupati Heri juga sempat memantau beberapa guru yang lagi melakukan pembelajaran daring di beberapa ruang kelas yang sedang berlangsung Ini kan kunjungan ini begini, kunjungan ini begini Dalam rangka untuk memastikan beberapa hal ya Pertama, COVID-19 meningkat Yang terinfeksi makin banyak Daya tampung rumah sakit terbatas Kita tahu masalahnya semua Tetapi, kita juga harus tahu bahwa Kita tidak hanya mengurus COVID-19 Kehidupan lain, di luar kesehatan Di luar masalah COVID-19 juga harus tetap berjalan Pelayanan pemerintahan harus tetap berjalan Termasuk pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan Tunjungan hari ini untuk mengatakan semua bahwa Kehidupan di luar harus tetap berjalan Bahwa ada pembatasan-pembatasan Betul Tetapi, sebagai Bupati Mengerai Kami harus memastikan bahwa Meskipun ada pembatasan Pelayanan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan Itu tetap berjalan Dengan adanya Jadi, pesan moralnya adalah Bahwa meskipun ada pembatasan Tetapi, pendidikan anak-anak kita Harus juga tetap jadi prioritas Dan dalam masa COVID-19 ini Bukan hanya kesehatan Bukan hanya ekonomi Tapi, sektor-sektor lain termasuk pendidikan juga Harus tetap berjalan Meskipun dalam pembatasan-pembatasan Yang kedua Kunjungan hari ini Karena kita semua tahu bahwa SMP Negeri 4 Langkir-Mobli Termasuk salah satu Sekolah yang punya inisiatif Melaksanakan Dan secara konsisten Menjaga inisiatif Merawat inisiatif itu Melaksanakan Pembelajaran secara Dari Secara online Kami mau Juga Belajar dari sekolah ini Dan mendorong sekolah ini Dan teman-teman di bidang pendidikan Ada Pak Kadis tadi Untuk mereplikasi Pola-pola seperti ini Menurut kami ini bukan soal bisa atau tidak bisa Ini soal Mau atau tidak mau Jadi, karena itu Maka setelah ini Kami akan mendorong Di tahun pelajaran yang baru ini Kita akan mendorong sekolah-sekolah lain SD Pada tingkat SD Maupun SMP Untuk mulai Jangan takut untuk mulai Melakukan inisiatif belajar Secara jarak jauh Atau dalam jarak jauh Jangan takut Ini soal mau atau tidak mau Pasti akan ada kendala Pasti akan ada tantangan Tapi Kita jangan terlena Jangan takut dengan tantangan Mulai dulu berjalan Jangan sampai belum mulai Kita sudah Takut dengan Situasi yang belum tentu akan terjadi Saya kira SMP 4 Langkaran Bawang ini Membuktikan bahwa Semua harus dimulai Seribu kilo itu mulai dari Langkah pertama Dan Pelihara semangat itu Konsisten itu Jalan di jalan ini Jadi saya kira itu mungkin Poin dari kunjungan hari ini Selain tetap memberi semangat Teman-teman ini Untuk Melaksanakan pembelajaran Berkaitan dengan dana boros Ya Itu tadi yang kami bilang Kita akan mendorong dana boros juga dipakai Untuk Bahan ajar Yang memang harus di print oleh Anak-anak sekolah Tidak terhindarkan bahwa di luar dana boros Itu juga akan ada partisipasi dari orang tua Tapi Apa yang kita bisa lakukan sekarang Kita lakukan dulu Dana boros ada Bagai orang tua juga ada Dan juga jangan dilupakan Ada satu hal penting Adalah Pola integrasi dalam kebijakan pembangunan Untuk di kampung-kampung Atau di luar kota Atau mahal dalam kota Ingat ada bantuan bersarang Termasuk misalnya PKH Ada juga bantuan-bantuan langsung tunai Yang bisa digunakan oleh orang tua Untuk membantu Sekolah Saya kira Tidak untuk Meremehkan persoalan Tidak untuk menganggap penting isu soal Kemampuan atau ketidak mampuan orang tua murid Tidak Tapi ini ada Jalan-jalan yang harus dilakukan Mari mulai dulu Dan dorongan pertama itu dari sekolah Yang penting bahwa Dunia pendidikan Terutama buru-buru Tenaga pengajar Kepala sekolah Mulai dulu inisiatif ini Supaya Orang tua kemudian Bisa mengikuti Dan mengetahui Dimana orang tua bisa berkontribusi Demikian info terkini Isoranet TV Saya Silve pamit Selamat siang Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!